Halo guys selamat datang di channel Sputer Warga Net, jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, komen dan share supaya kalian mendapat tambahan wawasan dari channel ini, terima kasih. Mata elang kembali membuat ulah. Sekelompok orang yang diduga mata elang yang mengaku dari sebuah perusahaan finance, terlibat kericuhan dengan beberapa wartawan pokja Polres Metro Bekasi, di dekat perempatan lampu merah arah Polres Metro Bekasi, Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Selasa siang tanggal 6 Desember tahun 2022, para wartawan sempat mendapat perlakuan kasar dari kelompok mata elang, ketika sedang mengambil gambar para mata elang yang hendak mengambil paksa kendaraan roda 4 yang diduga bermasalah. Mereka sempat mendorong dan berusaha merampas HP salah seorang wartawan. Akibat kericuhan dan perilaku kasar, sejumlah wartawan akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Metro Bekasi. Udah kita ke Bores aja, ke Bores. Uang tangan boleh gak mengambil barang di Rusia tanpa perbankan? Enggak itu urusannya, di Bores aja di Bores. Di Bores aja di Bores. Di Bores aja di Bores aja urusannya. Urusannya di Bores aja urusannya. Urusannya di Bores aja. Urusannya di Bores aja biasa, biasa di Zara. Urusannya di Bores aja di Bores. Hai Hai Bodek mana eh Bodek gue disangka Bodek bro Enggak legalitas gua ada Kamu kamu Legalitas gua gua jadi kita tuh kawai Masalah Bicara masalah dengan dapat duit Bicara masalah dengan dapat duit Tidak ada apa-apa 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 Masuk 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 Udah videoin Videoin Lihat tuh 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 Jangan Masuk Terima kasih telah menonton!